Saudara, kali ini saya ingin melihat proses breeder atau budidaya ikan cupang. Ini merupakan salah satu budidaya terbesar yang ada di Provinsi Lampung. Seperti apa proses budidaya ikan cupangnya? Yuk ikuti saya. Memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan luas sekitar 500 meter persegi. Iwan, seorang pria warga Natar Lampung Selatan Lampung, setiap harinya sejak tahun 2016 selalu disibukkan mengurus puluhan ribu ekor ikan cupang. Ide bisnisnya ini berawal dari melihat pasar ikan cupang yang meningkat di semua kalangan, baik anak-anak sampai dewasa. Dan ternyata hingga saat ini hasil budidayanya sudah bisa diekspor ke sejumlah negara di bagian Asia dan Eropa. Proses breeder atau budidaya ikan cupang ternyata butuh perawatan maksimal dengan memperhatikan suhu dan air, serta butuh waktu sekitar 4 hingga 5 bulan untuk masa panen. Setidaknya ada 10 jenis ikan cupang milik Iwan, diantaranya Nemo Classic, Nemo Multicolor, Leopard, Multimetallic, Avatar, Galaxy, Nemo Galaxy, dan lainnya, yang diberi pakan hidup untuk usia 0 hingga 1 bulan dan pelet atau perhalus untuk usia di atas 1 bulan. Ya saudara, ternyata di tempat budidaya ikan cupang ini terdapat 10 jenis varian warna ikan cupang dengan jumlah puluhan ribu. Selain itu, ikan cupang dengan usia 4 bulan ini diberi makan 2 kali sehari dengan pakan hidup atau pur atau pelet seperti ini. Dengan memanfaatkan banyaknya peluang, salah satunya lewat media sosial, setiap bulannya Iwan bisa mengantongi puluhan juta rupiah dari hasil penjualan baik lokal sampai ekspor. Iwan juga mengaku kerap kewalahan memenuhi tingginya permintaan ikan cupang dari sejumlah negara yang bisa mencapai ribuan ekor setiap bulannya. Harga yang untuk ekspor memang agak rendah ya, tapi permintaan sangat banyak. Apalagi negara Cina ya, itu saat ini luar biasa permintaannya, puluhan ribu. Kalau untuk memenuhi pasar ekspor, insya Allah itu emang tujuan para breeder ya. Ibaratnya kita bisa ekspor berbagai macam jenis dengan kualitas yang baik dan lebih banyak lagi. Diketahui untuk harga penjualan ikan cupang lokal yaitu mulai dari ribuan sampai ratusan ribu rupiah. Sementara harga penjualan ekspor terendahnya di angka 25 dolar hingga 75 dolar per satu ekornya. Selain bisa dipelihara sebagai hiasan di dalam rumah, ikan cupang ini juga turut diikut sertakan pada kontestasi guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat luas tentang ikan. Ya saudara budidaya ikan cupang di pekarangan rumah ini ternyata bisa menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah dengan meng-ekspor ke berbagai negara di bagian Eropa dan juga Asia. Bagaimana tertarik untuk berbisnis ikan cupang? Hema Lina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.